Pemirsa Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama dengan OPD di lingkup Pemprov Jambi dalam rangka pembahasan kebijakan umum anggaran atau KUA PPAS di tahun 2023 mendatang. Rapat dengar pendapat atau RDP bersama OPD Mitra Kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 M. Juber beserta jajaran anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi. Rapat ini digelar dalam rangka pembahasan kebijakan umum anggaran atau KUA PPAS untuk 2023 dihadiri 9 OPD yang berlangsung pada Senin 1 Agustus hingga Kamis 4 Agustus 2022 bertempat di ruang rapat kantor DPRD Provinsi Jambi. M. Juber mengatakan dalam rapat terkait pembahasan KUA PPAS 2023 ini tentu masing-masing OPD Mitra Kerja Komisi 2 harus menyampaikan rilis progres kegiatan-kegiatan untuk di tahun 2023. Komisi 2 juga ingin mengetahui secara detail apa saja program kegiatan ke depan. Kemudian seperti apa penjabarannya? Maka itu akan disinkronkan dengan visi misi Jambi Mantap. Ada pun 9 OPD Mitra Kerja Komisi 2, yaitu Birol Ekonomi, Dinas Kooperasi dan UKM, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKPD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan. Komisi 3 terkait dengan detail, program dan kegiatan. Masalah nanti detail untuk pembiayaannya nanti kan disinkronkan nanti dirapat pada anggahan BPD Provinsi Jambi. Jadi itu, jadi kita kan mau tahu dulu penjabaran kegiatan mereka, kemudian mensinkronkan juga dengan isi misi Pak Gunung Jambi Mantap. Karena sebenarnya Jambi Mantap ini kan sejauhnya-jauhnya kan memang 5 tahun, 2026. Cuma kan karena ada momen pilkada di 2024, maka sering orang menyebutnya kan visi misi Jambi Mantap 2024. Sebenarnya kan visi misi ini kan tetap di 5 tahun. Tapi oke lah terkait dengan persoalan itu kan, ini kan ya boleh dikatakan kalau ibaratkan orang berlomba berlari, ya nggak bisa lagi harus langsung start pencang. Dan itu juga OPD yang ada, yang menjadi pembantu bang. Pembantu gubernur ini harus menimbangi Iran.